Halo sahabat-sahabat, welcome back ke The Project YouTube channel, lagi sama Risha. Hari ini hari spesial banget karena Risha mau bocorin beberapa aksesoris Auto Project yang bisa dipasangin di Toyota Innova Zenix, yang kebetulan yang udah datang ini adalah tipe yang G. Nah, apa aja sih aksesorisnya, pastinya fungsional juga dan juga pasti membantu dalam kalian berkendara sehari-hari. Langsung aja kita mau lihat aksesoris yang pertama, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe YouTube channelnya Auto Project dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian juga bisa mendapatkan update-update menarik tentang dunia atau motif di YouTube channelnya Auto Project. Oke, langsung aja kita mau ke aksesoris yang pertama. Nah, sahabat Toto, aksesoris yang pertama yang udah kita pasangin adalah si LED Sequential ini. Kalau misalnya kalian tahu, Toyota Innova Zenix ini, lampu sen di kaca sepian itu bawaannya cuma kedip-kedip aja dan warnanya bening. Nah, Auto Project udah pasangin si LED Sequentialnya Auto Project, bisa dilihat, dia lampunya itu kalau misalnya sekarang menyala, dia tampilannya running atau sequential. jadi benar-benar lebih sporty tampilannya. Dan juga kalau misalnya awalnya itu warnanya cuma bening aja, tapi kalau misalnya sekarang kita pasangin ada aksen warna smoke black-nya. Jadi lebih sporty juga. Dan bisa dilihat ya, ini itu ukurannya juga benar-benar OM-fit size banget, jadi nggak bakal kebesaran dan juga kekecilan. Dan kelebihan dari produknya Auto Project ini adalah dia sudah plug and play, jadi sudah soket-soket tanpa potong-potong kabel dan pastinya tidak merusak garansi mobil baru kalian. Oke, ini yang pertama adalah LED Sequential, lanjut aja kita langsung move ke asesor yang kedua. Nah, asesornya kedua yang udah kita ganti di Toyota Zenix tipe G ini adalah wiper. Kalian pasti tahu dong, wiper ini adalah asesor yang kecil, tapi sangat penting banget dijaga kualitasnya dan harus kita maintain terus ya. Jadi, mesti diperhatikan juga nih asesor wiper ini. Nah, sebelumnya itu Toyota Zenix bawaannya adalah wiper yang cukup krempeng gitu ya, cukup hanya batangan aja, tapi sekarang udah kita ganti dengan wiper-nya Auto Project. Ini adalah tipe yang premier, tipe yang paling atas, bisa dilihat. Kualitasnya dari segi penampilannya juga kelewatan lebih mewah, dan juga ada frame-nya. Nah, dan juga ini yang paling penting adalah karet-nya ya sahabat Auto ini juga pastinya akan menyapu kotoran-kotoran yang ada di kaca mobil, supaya pengelihatan kalian sahabat kendaraan juga lebih aman. Ini dia, wiper dengan frame-nya yaitu wiper premier dengan ukuran 24 dan 16 untuk ukuran Toyota Zenix G ini. Ini adalah salah satu asesor penting juga yang harus diperhatikan saat kalian mau beli asesor mobil. Oke, ini untuk yang asesor kedua, selanjutnya kita move ke asesor berikutnya. Nah, masih di bagian eksteriornya si Toyota Zenix, saya baru tahu yang sudah kita ganti adalah, nih bisa dilihat ya, bagian bawahnya itu bagian muffler atau kenalpot. Kalau misalnya kita tahu baga bawaan si Toyota Zenix tipe G ini, kenalpot-nya cukup polos, habis itu dia sangat krempeng, kurus, gitu aja, dan nggak menarik sama sekali. Tapi sudah kita tambahin asesoris muffler cutler dari Auto Project, bisa dilihat ya perbedaannya adalah dia lebih bulky, kemudian dia warnanya juga benar-benar stand out banget, yaitu stainless steel. Jadi kalau kita lihat, now potenya nggak biasa banget, nggak standar, tapi lebih kelihatan mewah, elegan, dan juga pasti lebih sporty, gitu ya, tuh. Ini nih, muffler cutter yang sudah kita pasangin di Toyota Zenix-nya Auto Project. Next-nya ada apa lagi, kita masuk ke dalam. Next berikutnya, source yang paling penting yang harus kalian langsung pasang di mobil baru, itu adalah Max Mate 7 di Nia. Apalagi kalau bisa mobil baru, pastinya pengen itu interior tetap terjaga bersih, dan juga rapi, gitu ya, sahabat Auto. Tapi nggak cuma rapi dan juga bersih aja, tapi Max Mate 7 di Nia juga pastinya, bikin kalian nyaman juga berkendara, karena bisa dilihat ya. Ini terdiri dari dua lapis, yaitu Carpet 7 di Nia dan juga Coil Matte-nya. Jadi kalau misalnya Coil Matte-nya pun kotor, kalian tinggal copot aja dengan gampang nih, karena sudah ada klip-klipnya. Dan kalian juga nggak usah khawatir, karena ini Carpet-nya nggak bakal ngebeser-beser kemanapun, karena di bawah ini sudah ada lapisan velcro-nya. Jadi pastinya bikin kalian aman banget dalam berkendara. Kalian bisa dilihat juga coverage-nya juga sudah menyeluruh sampai ujung sana, dan pastinya tidak mengganggu saat pedal diinjak. Jadi super aman banget. Nah, Max Mate 7 yang kita pasangin di Toyota Zenix ini, kebetulan tipenya adalah yang solitaire dan juga warnanya yang black. Tapi kalian nggak perlu khawatir, karena kita juga punya tiga pilihan warna yang lain, warna brown coffee, warna beige, dan juga warna black ini. Kemudian untuk tipenya ada dua, ada solitaire dan juga ada diamond. Nah, udah kita pasangin di bagian depan, kalau pertama, habis itu yang di kursi penumpang, dan tidak mengganggu posisi aparnya yang pastinya, kemudian di row kedua, row ketiga, sampai bagasi. Nah, makanya nih, dicatat ya, ini tuh Max Mate 70 wajib banget harus ada di mobil kalian. Dan nggak cuma di Toyota Zenix tipe G, tapi tipe Q, kita juga sudah ada karpet Max Mate-nya. Bisa kalian langsung order. Oke, Max Mate udah langsung aja kita mulai ke ases berikutnya. Ases berikutnya yaitu yang ini nih, yang paling penting nih, sahabat, USB Fast Charging, dan kebutuhan ini versinya itu untuk yang New Toyota. Karena untuk New Toyota ini, dia slotnya berbeda dari yang Toyota yang lain, dia lebih kecil. Jadi, sudah mengikuti slot untuk si Toyota Zenix tipe G-nya. Bisa dilihat ya, ini sudah OMP size banget, jadi nggak bakal ogel-ogel, atau kekecilan, ataupun kebesaran. Jadi, aman banget. Dan ini sudah terdiri dari dua slot. Yang dua-duanya Fast Charging. Dicetat ya, Fast Charging. Jadi, kalian nggak perlu takut kehabisan baterai, kalau misalnya kalian di jalan. Ini ada dua slot. Yang satu itu tipe A, yang bagian bawah. Dan kalau misalnya yang atas itu tipe C. Karena sekarang kebanyakan handphone-handphone itu, kabelnya sudah menggunakan kabel yang tipe C, kepalanya. Jadi, kan nggak perlu khawatir, nggak perlu beli-beli lagi kepalanya. Karena sudah tersedia dua slot di sini, itu tipe A dan juga tipe C. Dan ini sudah plug and play, yang pastinya sudah soket to soket. Nggak potong-potong kabel sama sekali, jadi tidak menggaguh garansi mobil baru kalian. Oke, ini adalah USB Fast Charging. Next-nya, kita lihat aksesan terakhir. Nah, sahabat Toto, untuk aksesan terakhir ini juga nggak kalah penting yang udah kita ganti di Toyota Zenix-nya ini, yaitu klakson. Nah, kalau misalnya kalian tahu, suara klakson bahwa naik si Toyota Zenix ini benar-benar biasa aja, dan juga dia nggak, apa ya, agak cempreng sedikit ya. Tapi udah kita ganti pakai horn-nya autoproject. Langsung kita dengerin ya. Tuh, bisa didengar juga, sahabat Toto kalau misalnya klakson auto-project itu, dia memberikan suara lebih bulat, kemudian lebih menyeluruh juga suaranya, dan juga pasti lebih premium gitu ya. Dan dia ini bisa dibilang, kalau misalnya suara-suara seperti ini tuh, dia lebih mirip ke mobil-mobil Eropa. Jadi nggak seperti mobil-mobil standar pada umumnya. Dan juga pastinya suaranya kuat banget, karena dia sudah mempunyai 112dB dual tone. Jadi kencang banget ya sahabat Toto. Ini kalian juga wajib banget pasang di Toyota Zenix G kalian, atau mobil apapun, karena dia juga universal bisa dipasang di mobil tipe apapun. Nah, sahabat Toto, itu dia beberapa aksesoris auto-project yang bisa dipasangin di Toyota Zenix kalian. Nah, buat teman-teman yang mau pasangin aksesorisnya, bisa langsung cek aja di toko variasi terdekat di kota kalian, karena aksesoris auto-project ini udah tersebar di toko variasi di suruh Indonesia. Ataupun kalau misalnya kalian ada di Jakarta Barat, kalian bisa datang ke Auto Project Garage, di lokasinya dari Rukus, dari Square Blok I8, Cekareng, Jakarta Barat. Ataupun juga kalian bisa langsung cek aja di Commerce kita, di Tokopedia, di Shopee, ataupun di Blibli. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa keluar rumah, tenang aja, karena kita juga punya layanan auto-project tau-beret. Kalian bisa langsung telpon aja ke admin kita, cek admin kita, nanti mekanik kita akan senarakan tempat kalian atau pasangin sebuah aksesorisnya Auto Project. Dan juga jangan lupa follow social media kita di Instagram, di TikTok, dan juga subscribe YouTube channel-nya Auto Project buat dapetin semua update tentang otomotif kisah. Oke, semoga video ini membantu, and see you next video, Auto Project, bikin mobil auto keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax